Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku Oke guys, kali ini saya akan cobain review dari Karnel Universe Saya bukan review ROM lagi Disini saya pake Karnel Universe yang terbaru Dan sementara yang terbaru itu tanggal 26 ya Dan ini bukan yang ada versi 1, 2, 3 Cuman ini kayaknya masih nightly ya Jadi masih ngikutin tanggal Kayak mirip-mirip dengan B&O lah Tapi untuk performa ini stabil Buat nge-game juga stabil Buat sosial media juga enak nih guys Jadi saya tes di PUBG Untuk turun di tempat yang RAM itu Rendernya gak parah dan masih stabil ya Untuk di Karnel ini Dan untuk ROMnya saya pake Corvus ya Sesuai judul 8.5 Cuma sepertinya gak rilis buat Redmi Note 8 Untuk Corvus yang terbaru Ini mungkin kalian bisa pake di Corvus 8.0 aja guys Oke, dan sebelum kita mulai video ini Kita akan intro dulu Let's go Selanjutnya guys Jangan lupa Like, Comment, and Script Oke guys, kali ini saya akan cobain custom kernel dari universe ya Dan disini saya pake device Redmi Note 8 Higo ya Dan kebetulan saya masih pake ROM Corvus Dan kalau kalian cari ROM Corvus Mending pake yang versi 8.0 aja ya Karena yang terbaru gak rilis buat ROM di HP ini Dan kita pake disini Kernelnya saya sudah ganti ya pake kernel Genome Sebelumnya kernelnya Quicksilver Cuma saya ganti ke Genome Dan disini Genome yang terbaru Di tanggal 26 yang sementara ya Dan di kernel Genome ini enak Stabil Menurut saya sudah stabil banget Pas charging jalan Nge-game enak Layar licin buat PUBG Walaupun semut Gak bisa semut ekstrimnya Cuma semut hike ya Cuma saya pake modul Biar bisa lebih stabil Dan lumayan enak juga Untuk disemut ekstrimnya Jadi kamera juga normal Bisa untuk record dan foto Cuma untuk di bagian video Begitu ngerekam zoom in Begitu selesai ngerekam zoom out Jadi kayak gitu ya Cuma bisa diakalin lah Kalau kayak gitu gak terlalu masalah Disini saya pake tambahan modul Biar bisa lumayan enak untuk grafisnya Saya pake grafik unlock Untuk PUBG doang Saya gak tambahin modul yang lain Tapi kalau kalian pake tambahan modul yang lain Mungkin bisa lebih bagus lagi guys Cuma saya gak ya Dan disini kita tes pake CPU trolling test juga ya Untuk bawaan kernel dari Genome Jadi kalau kalian tes Room kalian atau kernel kalian Dipake aplikasi ini Biasanya kalau suhunya panas sama adem Itu beda ya Dan kalau suhunya adem itu Biasanya lebih stabil Kalau panas Bisa agak gak stabil Kuning ataupun merah Dan itu hal yang wajar ya Karena kalau suhunya panas itu Kecepatan prosesornya Bisa berubah-ubah di suhu tertentu ya Jadi kalau lagi adem seperti ini Pasti stabil dan itu wajar Ini pake kernel bawaan ya guys Bawaannya Genome ya Bukan bawaan ROM Dan buat saya ini stabil Dan kita akan cobain aja langsung ya Untuk ganti kernelnya guys Dan kita tes buat di PUBG nanti untuk game-nya ya Oke guys dan disini saya pake TWRP dari Pete Black Recovery Project ya Dan sesaranin kalian pake TWRP yang kayak saya Kalau enggak ya terserah aja sih Disini kita cari kernel dari universe ya Universe yang terbaru di tanggal 26 guys 26 bulan 8 ya Sementara yang paling baru tanggal 26 Dan kita langsung aja coba checklist ya Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini terus Untuk upload hampir setiap hari Dan kernel ini support di Android 10 dan MIUI 12 support ya Jadi kalian bisa langsung install Biasanya kalau dia enggak Dia gagal ada tulisan merah di file Itu biasanya harus install magisk Tapi kalau enggak gagal biarin aja Tanpa magisk juga bisa ya Bagi resolusi kita ribut sistem guys Dan kita tungguin ya Oke guys Jadi untuk booting awalnya lumayan lama ya Jadi kalian tunggu aja sabar untuk proses bootingnya Tapi bisa koin ya Oke dan di awalnya masih normal ya Ini Dan kita lihat di tentang ponselnya guys Kernel universe ya Jadi kernel ini juga mantep Enggak kalah lah performanya dengan genomnya Sebelumnya saya enggak suka pakai ini ya Saya baru coba dan mantep ternyata guys Dan kita kalau dari CPU-Z Sebenarnya sama aja ya Kernel-Kernel buat Redmi Note 8GB ini Enggak terlalu kelihatan Cuma bedanya lebih sensitifnya ya Jadi kalau kernel bawaannya kayak Quicksilver tuh Agak kurang sensitif Dan kalau nge-game PUBG Enggak semut-semut banget Kalau menurut di penggunaan saya nih Ini Tapi kalau di clock speednya sama aja guys Dan kita juga tes dari sini juga ya Kita tes sebentar Dan ini baru installnya jadi anget dikit Jadi wajar aja sih kita tes aja tapi enggak apa-apa Kita biarin dulu Kalau tidak semenit lah Kalau kelamaan bosen Dan kalau kalian mau Kalian juga bisa tambahin modul ya Saya akan coba tes tambahin modul Buat perbandingan aja ya Siapa tau Kita lihat ntar Oke stabil ya guys Ini tanpa pakai modul aja stabil Walaupun turun dikit enggak masalah ya Itu wajar aja kalau turun sekali dua Oke kita tes game aja ntar Oke guys dan kita tes di PUBG ya sekarang Ini saya pakai 90 fps cuma stabilnya di 60 Wajar aja karena layarnya super 60 fps doang Di gigoni tapi kita biarin aja disana Dan settingan semua standar kayak gitu ya Pakai 60 fps Kita tes bentar berapa match doang Kita lihat suhunya dan kita lihat ngerender atau enggak begitu turun di tempat yang rame ya Masuknya banyak Masuknya banyak Tes lagi ngerender atau enggaknya ya Dari tadi sih stabil aman aja buat pas turunnya enggak Oke kita tes lagi sekali guys Ini kita lihat Yang penting pas turun di tempat rame enggak ngerender ya Oke kalian lihat ini banyak banget Kita lihat ngerender atau enggak begitu turun ya Oke bisa langsung ya Oke kita lihat 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 Bersambung Hai Oh Adakah abang Hai Dari bawah Oke guys, jadi dari tadi saya cobain Ini hampir 10 menit lebih aja Cuma suhunya 41 derajat Dan menurut saya lumayan Enak dan stabil ya Untuk di rom Corvus ini Untuk Karnel Universe Oke guys, gitu doang review singkatnya Buat Karnel Universe ini Untuk romnya kalian bisa pakai Corvus 8.0 aja Dan dari Karnel Universe ini enak ya Jadi kalian bisa lihat begitu turun render Walaupun banyak musuh gak Berenang-berenang dulu ya Jadi langsung stabil menurut saya Untuk di game, untuk PUBG Apalagi 60 fps dibuatnya guys Oke, untuk suhu masih standar Yang 41 derajat, 42 itu masih standar menurut saya Dan kayak gitu doang review singkatnya Buat kalian mau cobain Kalian bisa cek di deskripsi Buat kalian suka video ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Terima kasih.